bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya kali ini kita akan coba membahas tentang soal barisan aritmatika yang mana soal ini soal yang sering muncul ketika pelaksanaan ujian apakah itu satu atau dua soal biasanya muncul jadi dalam hal ini kita akan coba membahas soal tersebut agar memudahkan kawan-kawan nanti ketika pelaksanaan ujian berharap soal seperti ini bisa keluar agar bisa menambah nilai ya kita lihat soal suku keempat dan suku ketujuh barisan aritmatika berturut-turut adalah 17 dan 29 suku ke-25 barisan tersebut adalah A97 B101 C105 D109 dan E113 dalam hal ini sebelum kita bahas soal ini terlebih dahulu kita kaji dulu secara konsep apa saja rumus apa saja yang perlu kita ketahui dalam soal seperti ini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah A itu adalah suku pertama ya suku pertama ini sama juga dengan U1 ketika suku keempat berarti dia U4 ketika U1 maka dia suku pertama ya kemudian kalau dia U2 berarti suku ke-2 begitu seterusnya U3 U4 U5 berarti itu suku ke-5 ya itu dia tentang suku kemudian jika ada B itu adalah beda ya beda antara suku pertama dengan suku ke-2 oke itu dia tentang suku kemudian beda hal yang lain yang perlu adalah ketika dia UN ya ini adalah suku ke-N ya misalnya suku ke-7 berarti Nnya 7 ini sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda ya A ditambah N kurang 1 dikali beda yang mana Nnya ini contohnya kita buat U7 berarti Nnya 7 dikurang 1 berarti A ditambah 6 B kalau seandainya U10 berarti otomatis aja kita buat A ditambah 10 kurang 1 berarti 9 ya 9 B kalau U 50 berarti A ditambah 49 B ya biar mudah memahaminya ini dia UN yang perlu diingat ya kemudian selain daripada ini ada biasanya SN ya ini jumlah N pertama jumlah suku N pertama jumlah N suku pertama SN adalah jumlah N suku pertama jadi ada rumusnya ya SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN ya ini rumusnya rumus dasarnya jika kita ketahui UN turunannya ini ada SN sama dengan kita jabarkan UN ini UN tadi ada rumusnya ini ya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B maka rumusnya N per 2 dikali ini A tetap ya tambah UN nya kita jabarkan A ditambah N kurang 1 dikali beda sehingga N per 2 dikali 2A ya A ditambah sama dengan 2A ya ditambah N kurang 1 dikali beda inilah dia rumusnya ya inilah rumus pegangan yang 3 ini sebagai pegangan ketika membahas soal ini ada UN ada SN ya SN ada 2 penjabaran yang mana SN yang pertama jika diketahui UN nya oke ya untuk hal ini bisa ya inilah dasarnya sehingga kita masuk ke soal ya ke soal lihat ini udah ya kita hapus kita hapus yang ini lihat ya soalnya yang akan kita bahas berkaitan dengan ini dia nanti oke kita simpan aja oke kita bahas di sebelah kiri ya suku keempat dan suku ketujuh barisan aritmatika berturut-turut adalah 17 suku keempat berarti dia U4 apa rumusnya tadi simpel aja berarti A ditambah 3B sama dengan 17 berikutnya suku ketujuh berarti U 7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 29 yang ditanya suku ke 25 ya yang ditanya suku ke 25 berarti U 25 ya ini yang ditanya oke kita terlebih dahulu mencari berapa A berapa B sehingga hal ini kita eliminasi terlebih dahulu ya A dikurang A habis ya berarti 3B dikurang 6B berarti min 3B sama dengan 17 dikurang 29 17 dikurang min 20 dikurang 29 berarti ini min 12 sehingga B sama dengan min 12 dibagi min 3 itu hasilnya 4 ya kita dapat 4 sebagai bedanya kita substitusi bedanya ini ke persamaan baik itu U4 atau U7 ya berarti A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 17 ya sehingga A sama dengan 17 dikurang 3 kali 4 12 ya maka A sama dengan 5 apa yang ditanya tadi U25 berarti U25 adalah U25 sama dengan A ditambah 24 B sama dengan A kita berapa 5 beda kita berarti tambah 24 dikali 4 5 ditambah 24 kali 4 itu 96 maka 5 tambah 96 itu 101 ada jawabannya ada jawabannya B ya sangat mudah dalam mengerjakan ini jika diketahui rumus-rumus tertentu yang tadi oke kita lanjutkan kita lanjutkan ke soal yang kedua suatu deret adikmatika diketahui jumlah 5 suku yang pertama 35 dan jumlah 4 suku yang pertama 24 suku yang ke 15 adalah ini yang ditanyanya tadi katanya jumlah 5 suku pertama berarti S 5 ya sama dengan N per 2 berarti N nya langsung aja kita buat ya 5 berarti 5 per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 langsung aja kalau gitu N kurang 1 berapa 5 ya berarti 4B ini dia sama dengan berapa 35 oke ini bisa kita sederhanakan jadi 5 per 2 ini kita kali silang aja ya jadi 70 berarti ini nanti 5 2 nya kita pindah ke kanan ya jadi 5 kali 2A itu 10A ditambah 5 kali 4B itu 20B sama dengan 2 kali 35 itu 70 bisa kita sederhanakan ini bisa sama-sama kita bagi 10 ya berarti ini A ditambah 2B sama dengan 7 kita simpan oke kita lanjutkan kita kita ambil tadi katanya lagi jumlah 4 suku yang pertama berarti S4 sama dengan rumus yang sama ya berarti 4 per 2 dikali 2A ditambah suku keempat ya berarti 3B sama dengan 24 ini bisa kita sederhanakan boleh kalau yang tadi karena ini ganjil maka kita pindahkan 2 nya ke kanan ini bisa kita sederhanakan jadi 4 per 2 itu hasilnya 2 ya jadi 2 dikali 2A itu 4A 2 dikali 3B hasilnya 6B sama dengan 24 oke kita sederhanakan lagi sama-sama kita bagi 2 ya ini jadi 2A ditambah 3B sama dengan 12 inilah kita simpan ya ada 2 persamaan sehingga bisa kita eliminasi kita eliminasi 2 persamaan tersebut ya A ditambah 2B sama dengan 7 kemudian 2A ditambah 3B sama dengan 12 agar sama-sama ini kita hilangkan A nya yang di atas harus kita kali 2 di bawah kali 1 ya sehingga 2A ada kali 2 ya ditambah 2B kali 2 4B sama dengan 14 kemudian 2A ditambah 3B sama dengan 12 ini yang kita eliminasi kita kurangkan 2 dikurang 2A habis ya 4B kurang 3B hasilnya B sisa 1 ya 14 dikurang 12 hasilnya 2 dapat kita nilai B sehingga nilai B ini kita substitusi terserah mau kepersamaan mana kita ambil yang A tambah 2B sama dengan 7 A ditambah 2 dikali 2 kita ganti B nya ya jadi 2 sama dengan 7 berarti ini 4 sehingga A sama dengan 7 dikurang 4 A sama dengan 3 kita simpan apa yang detailnya suku ke 15 ini dia sehingga U15 sama dengan A ditambah 14 B A kita berapa tadi 3 ditambah 14 kali B B nya berapa 2 ya kali 2 berarti 3 ditambah 14 kali 2 itu 28 3 tambah 28 sama dengan 31 inilah jawaban U15 ada jawabannya ada jawabannya C ya begitu cara mengerjakannya oke kita lanjut kita lihat soal yang ketiga dari suatu barisan aritematika suku ketiga adalah 36 jumlah suku kelima dan ketujuh adalah 144 jumlah 10 suku pertama tersebut adalah oke kita harus mencari nilai A dan nilai B dalam hal ini ada U3 ya U 3 apa rumusnya A ditambah 2 B sama dengan 36 kemudian jumlah suku kelima berarti dia U5 ditambah U7 apa rumusnya ini dulu U5 apa dia A ditambah 4 B ini dia ya ditambah U7 A ditambah 6 B ini sama dengan berapa 144 kita jumlahkan yang sejenis A ditambah A berarti 2 A 4B tambah 6B tambah 10B sama dengan 144 bisa kita sederhanakan bisa sama-sama kita bagi 2 sehingga ini A ditambah 5B sama dengan 144 bagi 2 itu 72 ya inilah pegangan persamaan kita tadi ini lagi ya sehingga ini bisa kita eliminasi ya A ditambah 5B sama dengan 72 A ditambah 2B sama dengan 36 kita eliminasi kita kurangkan A dikurang A habis ya 5B kurang 2B hasilnya 3B sama dengan 72 kurang 36 itu hasilnya 36 sehingga B sama dengan 36 per 3 hasilnya 12 simpan dapat nilai B 12 substitusi kepersamaannya ya terserah mengambil yang mana yang A tambah 2B sama dengan 36 boleh sehingga A ditambah 2 dikali 12 sama dengan 36 2 kali 12 24 ya sehingga A sama dengan 36 dikurang 24 A sama dengan 36 kurang 24 itu hasilnya 12 berarti nilai A nya 12 nilai B nya juga 12 apa yang ditanyanya jumlah suku jumlah 10 suku pertama ya sehingga S10 sama dengan N per 2 berarti N nya berapa 10 per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 berarti 10 kurang 1 9 9 B oke 10 per 2 5 dikali 2A kita berapa tadi 12 2 kali 12 24 boleh langsung ya tambah 9 kali B 12 9 kali 12 boleh ya 5 ditambah 24 ditambah 9 kali 12 berapa berapa 9 9 kali 2 8 9 kali 1 9 tambah 1 10 108 jadi 5 dikali 24 tambah 108 berarti 132 sama dengan 5 dengan 5 kali 132 5 dikali 2 itu 0 5 kali 3 15 tambah 16 5 kali 15 tambah 16 jawabannya adalah 660 ada ada jawabannya B ya itulah dia cara pengerjaannya oke kita lanjut ya kita lanjut ke soal berikutnya langsung saja kita bahas sedikit tapi suatu barisan aritmatika dengan U 4 sama dengan 17 dan U 9 sama dengan 37 yang ditanya suku ke 7 barisan tersebut oke langsung saja U 4 sama dengan A ditambah 3 B sama dengan 17 U 9 sama dengan A ditambah 8 B sama dengan 37 langsung saja eliminasi karena ada yang sama A dikurang A habis 3B dikurang 8B itu hasilnya min 5B sama dengan 17 dikurang 37 minus 20 sehingga B sama dengan min 20 per min 5 sama dengan 4 dapat B ya substitusi substitusi A tambah 3B sama dengan 17 A tambah 3B sama dengan 17 berarti A ditambah 3 kali 4 ya ini 12 sama dengan 17 sehingga A 17 dikurang 12 A sama dengan 5 A dapat ya 5 B dapat juga 4 apa yang ditanyanya oke kita lihat suku ke 7 berarti U 7 sama dengan A ditambah 6B A kita berapa tadi 5 ditambah 6 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 6 kali 4 itu 24 maka 5 tambah 24 itu hasilnya 29 ada jawabannya ada jawabannya B ya sangat mudah dalam mengerjakan ini apabila diketahui rumus yang 3 utama tadi terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh